Mulai dari bus, pesawat, kereta, transportasi apa yang paling oke? Kalau aku ya kereta api lah. Kenapa? Menurut aku gak ada masalah sama sekali, baik itu kursinya maju ataupun mundur, kayak aku sekarang lagi mundur. Menurut aku gak ada pengaruhnya sama sekali, artinya aku gak ada ngerasa pusing atau ngerasa aneh gitu, gak ada ya. Jadi masih oke-oke aja. Hai guys, welcome back to my youtube channel. Kali ini aku akan review perjalananku menggunakan kereta api Sancaka, ekonomi premium. Aku akan review perjalanan termasuk juga harganya, termasuk juga suasana di stasiun Yogyakarta. Karena rute kali ini adalah Yogyakarta menuju stasiun Surabaya-Gubeng. So, ikutin vlog ini sampai selesai dan jangan lupa buat yang belum like, segera di like. Yang belum subscribe, segera di subscribe. Dan semoga informasi-informasinya bermanfaat untuk kalian ya. Check it out! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke, udah sampai di stasiun Yogyakarta, kita mau print tiket dulu. Ini untuk informasi kereta api jadwal hari ini. Dan disana ada banyak mesin print tiket. Sub indo by broth3rmax Sekarang kita antri untuk boarding, kita akan tunggu di ruang tunggu. Kemudian banyak penumpangnya sekarang tanggal 2 Januari, masih musim liburan. Kalau belum pernah didaftarin, didaftarin pakai wajah. Tuh, KTP mau ambil. Jadi ini kita cek-innya udah bisa pakai wajah aja. Ini karena belum pernah, boleh didaftarin pakai KTP aja kayak gini. Nah, kalau sudah pernah didaftarin cek-in aja langsung pakai ke detect wajah gitu. Ini yang belum pernah nih. Ini yang berarti yang belum pernah ya mas? Iya, itu yang pakai tiket. Yang pakai tiket. Ini nggak perlu pakai tiket. Berarti kalau mas, kalau udah pakai wajah gini nggak usah print tiket? Oh, alah. Langsung aja. Biar lebih cepat jalan takutnya kan mas, ngacet andri banyak gitu kan. Oh gitu. Terus dari mana tahu dia punya tiket? Langsung ke baca sistem. Oh, ke baca sistem. Coba ini aku, wajahku. Ya. Oh gitu. Mantap. KTP pun nggak perlu lagi. KTP-KTP yang gini. Sudah langsung wajah. Oh gitu ya. Jadi guys, kalau sudah daftarin wajah yang di sini itu. Kalian tuh nggak usah nunjuk-nunjukin KTP lagi. Nggak usah nge-print-nge-print tiket lagi ternyata. Udah pernah didaftarin, tapi aku belum tahu kalau nggak usah print tiket lagi. Nah, mulai dari sekarang, aku jadi baru tahu deh. Ternyata nggak usah lagi di-print-print tiketnya kayak gitu. Yaudah, sekarang kita tinggal tunggu di ruang tunggu. Bandara. Ini suasana masih di dalam stasiun Jogja. 7 emak 8 emak 8 emak 9-我跟你講 N Prime 9 emak 10 emak 10 Jadi ini kita udah di ruang tunggu kereta Sancaka Ini masih di jam 11 Masih ada sekitar 30 menit lagi sebelum keberangkatan Tapi tadi ada pengumuman bahwa kita gak boleh masuk dulu Karena keretanya sedang akan dibersihkan Jadi ini kita masih nunggu di ruang tunggu kayak gini Untuk kereta Sancaka ruang tunggunya di pinggir rel kereta kayak gini Dan ini disini masih ada suasana natal, dekorasi natal Karena memang kita masih di suasana natal dan tahun baru, liburan nataru Di 2 Januari terpantau padat Kayaknya banyak orang yang pulang dari liburan juga Oke kita tunggu aja keretanya untuk boleh dinaikin Naik ke kereta ekonomi premium 4 Premium 4 di nomor kursi 6 dan 7 Cari premium 4 Ini di kereta eksekutif langsung dari pintu masuk langsung menuju eksekutif Kalau premium kita ke tanan Suasana usai liburan Tahun baru Ini masih gak terlalu rame sih Di tanggal 2 Januari Ini premium 1 Kita ke premium 4 Jadi dari pintu masuk Kalau kalian mau cepat langsung Dapet kursinya Pilihlah di premium 2 Tapi karena memang habis kemarin Jadi kita ambil premium 4 Nomor 6 dan 7 6A, 6B, 7A 6A, 6B, 7A Jadi kalau untuk kereta Sancaka Itu seperti biasa Tempat chargernya disitu Atau colokan listriknya Dan untuk kakinya Ya lumayan lah Ada sejengkal gini Lumayan Kalau untuk ukuran 160-170 Juga masih oke lah 180 juga masih oke lah Ini ada bule nih Juga pakai ekonomi Premium saja Dan kita lihat kakinya Apakah noto Ini bule udah tinggi sih sebenarnya Kakinya agak mentok dikit gitu Dan ini untuk interiornya Di atas sana tempat bagasi Untuk TV-nya Gak ada apa-apa gitu Gak ada film maksudnya Dan seperti biasa Ada juga tempat muntah Dan gantungan Lalu ini juga bisa Ditarik gini Kalau gak mau Tarik aja Ditekan Kalau mau ngangkat lagi Tuh ya Dan Ya begitulah Suasana di dalam Kereta ekonomi Kereta api Ekonomi Sancaka Nanti aku akan review Toiletnya Ini tunggu dulu Suasananya Agak Kondusif Karena masih ada Beberapa penumpang juga Yang masuk Atau naik Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 baksonya berapa? kalau ini? baksonya 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 jam 2 tepat kita berada di stasiun Nganju pas jam 2 dan sekarang kita ada di gerbong kantin atau gerbong makan ini menurut aku super nyaman guys kantinnya kalau bisa lihat tempat duduknya kayak gitu ya, nyaman banget jadi ini kantin ini dan kantin eksekutif sudah gabung gitu ya, karena kan eksekutif dan ekonomi itu dipisahkan oleh kantin gerbong kayak gini, jadi ini kantin bersama nih, kita pesen bakso sekarang baksonya udah dateng tapi enaknya makan itu, kalau keretanya jalan jadi kita tunggu aja 5 menit karena keretanya hanya berhenti 5 menit di setiap stasiun oke, kita tungguin aja keretanya jalan bakso nya kayak gini ada 3 tahu eh, 3 bakso 3 pentol 1 tahu dan mie tinggal ditambahkan sesuai solera selamat menikmati 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 Kalau naik transportasi, berdoa dulu. Itu saran untuk pribadi, maksudnya saran untuk keretanya. Ya, saran untuk keretanya sesuai dengan budget yang ada. Kalau kita naik ekonomi, dapatnya mungkin hanya sekedar begitu saja, tapi nyaman juga sih. Yaudah ya guys, anggap saja obrolan kami yang receh ini. Kalau ada manfaatnya, ya syukur. Kalau enggak ada manfaatnya, di skip aja, diabaikan saja. Jam setengah empat, tepat kita sudah berada di stasiun Surabaya Gubeng. Sekarang tinggal tunggu kereta berhenti dengan sempurna. Dan kita sudah sampai di tujuan akhir kita dari Yogyakarta menuju stasiun Surabaya Gubeng. Ini dia, stasiunnya sudah ada di sebelah kanan kita. Mau kemana pak? Mau kemana pak? Turunkan barang, jangan lupa. Sampai di stasiun Surabaya Gubeng. Yeay, akhirnya kita sampai. Puji Tuhan, lancar semuanya perjalanan dari Yogyakarta menuju Surabaya. Ini kereta tadi, Sancaka. Jadi, kereta ini hanya Surabaya sampai Gubeng saja ya, enggak sampai ke Jawa bagian barat sana. Oke, kita tinggal melalui pintu keluar kayak gini. Ya, demikianlah guys vlog kita hari ini. Perjalanan dari Yogyakarta menuju Surabaya menggunakan kereta api ekonomi Sancaka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. 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 Bye-bye.